Bu, kecil sedikit, Bu. Kecil sedikit. Bu, 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 kecil sedikit. Sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Sudah. Sudah ya? Oke, hari ini kita lanjutkan dengan cost of capital ya. Cost of capital. Cost of capital ini di chapter 9 ya. Nah, ini chapter 9. Jadi, apa yang dimaksud dengan cost of capital. materinya nanti saya share setelah kuliah selesai ya. Bu, kecil sedikit. Eh, saya. Siti sedikit. Bu, kecil sedikit. Bu, kecil sedikit. Oke,veda. Apa yang dimaksud dengan cost of capital. Jadi cost of capital itu adalah biaya modal Biaya modal perusahaan Saya ingin menjelaskan apa yang dimaksud dengan biaya modal perusahaan Cost of capital Atau biaya modal Ini Bima kok baru masuk Kelihatan nggak Excel-nya ya? Saya dari tadi Pak baru di-accept Sudah Cost of capital ini kelihatan nggak Excel-nya? Setan Pak Oke Jadi kenapa disebut sebagai cost of capital biaya modal? Jadi kalau kita lihat di laporan posisi keuangan, neraca Laporan posisi keuangan Atau neraca ya Di sebelah kiri ada aset lancar Kemudian ada aset tetap atau tidak lancar Sebelah kanan ada liabilitas atau hutang jangka pendek Kemudian ada hutang jangka panjang Kemudian ada modal Jadi yang berkaitan dengan cost of capital ini adalah Jadi untuk membiayai investasi aset tidak lancar Jadi untuk membiayai investasi aset tidak lancar diperlukan pendanaan dari hutang jangka panjang Atau dari modal pemilik Oleh sebab itu Dana yang digunakan untuk membiayai aset tidak lancar ini Atau aset tetap Atau investasi Adalah diperoleh dari hutang jangka panjang Atau dari modal saham atau modal pemilik Prinsip pembelanjaan dalam pendanaan Harus saudara pahami Yaitu Aset lancar Dibiayai dari hutang lancar Atau hutang jangka pendek Aset tidak lancar Atau jangka panjang Dibiayai oleh sumber dana jangka panjang Yaitu hutang jangka panjang Dan modal jangka panjang Berkaitan dengan cost of capital adalah Biaya yang dikeluarkan dari pendanaan utang Atau pendanaan dari modal Itulah yang disebut sebagai cost of capital Kenapa disebut kapital? Karena biaya modal untuk aset jangka panjang Jadi kita bicara cost of capital ini Hanya terhadap dua kelompok Yaitu berapa biaya yang dikeluarkan Cost untuk memperoleh pinjaman jangka panjang Dan untuk modal saham Lalu pinjaman jangka panjang Yang mana yang disebut sebagai cost? Yang disebut sebagai cost Kalau hutang adalah antara lain bunga Kita pinjam di bank Bunga bank yang dikenakan itu Itu adalah bagian dari cost Kemudian biaya-biaya lain Dalam proses untuk memperoleh pinjaman Semuanya ini dianggap sebagai cost Biasanya kalau kita pinjam di bank Banyak biaya-biaya yang dikeluarkan Ada biaya administrasi Ada biaya asuransi Ada biaya macam-macam biaya Termasuk bunga Semuanya ini dianggap sebagai cost Untuk pinjaman Hutan jangka panjang ini Bisa dalam bentuk pinjaman dari bank Ataupun pinjaman melalui bursa epek Yaitu obligasi Jadi perusahaan mengeluarkan surat berharga Surat utang obligasi Bunga yang dibayarkan untuk obligasi ini Dan biaya-biaya yang diperlukan Selama proses penerbitan obligasi Disebut sebagai cost of capital Untuk obligasi Untuk pinjaman di bank Jadi kalau kita pinjam di bank Atau lembaga keuangan lain Semua biaya-biaya yang dikeluarkan Berkaitan dengan pinjaman ini Disebut sebagai cost of capital Itu yang pertama Yang kedua Modal atau cost dari modal sendiri yang mana Cost dari modal sendiri ini adalah Dipiden Jadi Cost dari modal sendiri adalah Dipiden yang dibayar oleh Perusahaan kepada pemegang saham Jadi dipiden untuk pemegang saham Dia adalah sebagai cost of capital Kenapa disebut sebagai cost of capital Karena Bagi perusahaan Antara Perusahaan dengan pemiliknya Itu dua hal yang terpisah Tidak boleh disatukan Oleh sebab itu Pemegang saham Ketika dia sudah menyator uannya Di perusahaan Sahamnya Tidak boleh lagi diambil Jadi kalau pemegang saham Membutuhkan dana Dia tidak ke perusahaan Tapi dia jual Sahamnya Kalau dia perusahaan Go public Ya dia ke bank Atau ke perusahaan sekuritas Jual sahamnya Tapi kalau perusahaan yang belum go public Ya biasanya Menjual kepada Orang lain Atau lembaga yang lain Baik sebagian Ataupun seluruhnya Jadi Perusahaan pada saat membayar dipiden Kepada pemegang saham Maka itu dianggap sebagai Dicatat sebagai cost of capital Jadi ini saja yang saudara perlu Ketahui Bahwa cost of capital itu Dua Sumbernya Untuk hutan jangka panjang Dan Untuk Modal saham Atau modal Pemilik Hutan jangka panjang ini Bermacam-macam Ada hutang ke bank Ada hutang ke Bursa efek Atau lembaga keuangan yang lain Hutang bank juga Macam-macam Ada jangka menengah Ada jangka panjang Bunganya juga Macam-macam Biayanya juga Macam-macam Tergantung bank Kalau mau modal saham Kita hanya mengenal dua modal saham Yaitu saham biasa Dan saham pre-brand Saham pre-brand Apa beda antara Saham biasa dan saham pre-brand Saham pre-brand ini Biasanya tidak banyak Dan saham pre-brand ini Biasanya diberikan kepada Pemegang saham Minoritas Atau pendiri Dan jarang ada diperjual belikan Kelebihan dari saham pre-brand ini Dia mendapatkan Dividend lebih awal Dividend sebelum Saham biasa dibayarkan Pemegang saham pre-brand Didahulukan Yang kedua Dividendnya sudah ditentukan Berapa persen Katakanlah ditentukan 10 persen Jadi Saham biasa boleh saja Menerima 9 persen Atau 8 persen Tapi dia sudah ditentukan Misalnya 10 persen Setelah Dibagi laba ini Kepada pemegang pre-brand Barulah Dibagi kepada Pemegang saham biasa Jadi dua keunggulan dari Pemegang saham pre-brand Yaitu Mendapatkan Bagian laba lebih awal Dan Besarnya bagian laba itu Sudah ditentukan Misalnya 10 persen Setiap tahun dapat 10 persen Meskipun Keuntungan perusahaan sedikit Contoh Saham biasa dapat 8 persen Dia tetap 10 persen Oke Jadi Cost of capital Di sini adalah Dividend Kenapa tadi Disebut sebagai Cost of capital Karena bagi perusahaan Dividend itu adalah Cost Yang dibayar kepada Pemilik Dia adalah Cost Bagi perusahaan Perusahaan mencatat Sebagai Pengeluaran Sebagai cost Of capital Jadi Ada nanti Suatu ketika Perusahaan Akan melakukan Investasi Investasi ini Keuntungannya Katakanlah 15 persen Return Yang dihasilkan Oleh investasi Oleh manajemen perusahaan Dia boleh menggunakan Utang Boleh juga Menggunakan Modal Pilihannya Tergantung pada Cost of capital Cost of capital Yang mana yang lebih murah Itu yang digunakan Jadi manajemen memilih Apakah utang Atau modal Ditentukan oleh manajemen Tergantung pada Perbandingan Antara return Dari investasi tadi Katakanlah 15 persen Dengan Cost of capital COC Jadi Kalau misalnya Return investasi ini 15 persen Bunga bank Hanya 12 persen Kemudian Modal DPD yang dibagikan 13 persen Maka kita bisa melihat Yang mana yang lebih tinggi Cost of capital Yang lebih tinggi adalah DPD Jadi lebih baik Menggunakan Utang Jadi lebih baik Menggunakan utang Jadi kalau return 15 persen Lupakan dulu ini modal Bunga bank 12 persen Maka keputusan Perusahaan Menggunakan Utang Jadi investasi ini Menggunakan Pinjaman Utang yang kepanjang Tapi kalau terjadi Sebaliknya Utang Bunga bank Katakanlah lebih tinggi Bunga bank 16 persen Maka 16 persen ini Lebih baik Menggunakan modal Sendiri Modal saham Jadi kapan Menggunakan Utang Kapan Menggunakan Modal saham Tujuannya Tidak lain adalah Supaya mendapatkan DPD Per Lembar saham Yang lebih besar Yang lebih tinggi Contoh Contoh begini Katakanlah Investasi Satu juta Investasi Satu juta Return Dari investasi Ini Katakanlah 15 persen 15 persen Yang dihasilkan Oleh investasi Lalu kita Memilih alternatif Menggunakan Modal Atau Menggunakan Pinjaman Jadi alternatif A Jadi Utang Alternatif A Dan alternatif B Kita bisa Mendingkan Katakanlah Sebagian Utang Dan Sebagian Modal Alternatif A Katakanlah Menggunakan Modal 500 juta Utang 500 juta Juga Berarti Pendanaannya 500 juta Utang 500 juta Modal Alternatif B Ambil Katakanlah Modal Hanya 300 juta Utang 700 juta Bunga Bunga pinjaman Kalau menggunakan Utang Katakanlah Bunganya 16 persen Oke Sekarang kita Hitung Kalau bunga 16 persen Return Atau laba Yang dihasilkan Dari Investasi Tadi 15 persen Berarti Kalau demikian Alternatif A Alternatif A adalah 15 Juta 1 juta 15 persen 150 ribu Alternatif B juga 150 ribu Tetapi Disini Mengeluarkan Bunga Atau Cost of Capital Bunga 16 persen 16 persen Dari 500 Berapa? 80 ribu Kalau 10 persen 50 ribu Berarti 80 Ribu Kalau disini 6 x 7 42 7 x 1 7 112 Coba Hitung Benar Gak Karsa Kenapa Pak? 16 persen Kali 700 ribu 112 Benar Oke Kalau 500 ribu 80 ribu Benar ya Jadi Laba bersihnya Disini 70 ribu Disini Berapa? 38 ribu Jadi Labanya Lebih tinggi A Daripada B Jadi Kalau Menggunakan Utang 500 Labanya Lebih besar Dibanding Dengan Menggunakan Utang 700 Berapa lembar Saham? Ya Katakanlah Sahamnya disini 1.000 1.000 rupiah per lembar 1.000 rupiah per lembar saham Berarti Kalau disini Modal berarti disini sahamnya 500 Jadi disini saham 500 Kalau disini sahamnya Hanya 300 saja Lalu dibagi Coba saudara lihat Kalau dibagi Jadi berapa Earning per share EPS Atau laba per Saham Per lembar saham Jadi kalau gitu Disini 70.000 Per 500 Coba dibagi 38.000 Per 300 Coba berapa 70.000 Dibagi 500 140 Jadi disini Setiap lembar saham Dividend per saham Dividend per saham Setiap lembar saham Dapat dividend 140 Bagaimana dengan Alternatif B Yaitu 38.000 Dibagi 300 Hanya 127 Mana yang lebih baik A atau B Coba Kalau kita disuruh Mengambil keputusan Dua alternatif Investasinya Dibiayai Dengan alternatif A Atau Dengan alternatif B Alternatif A Sama antara modal Dengan utang Alternatif B Lebih banyak utang Daripada Modal Mana yang lebih baik A atau B Coba jawab Yang apa Karena Karena Dari nilai EPSnya Sama hasil Labanya Jauh lebih besar Daripada yang B Jadi dua Yang kita lihat Pertama Labanya lebih tinggi Kemudian Yang paling penting Bagi pembangun saham Adalah Berapa EPS 140 Dibanding Dengan 127 Artinya Dengan Menggunakan Yang mana yang dipilih Modal sendiri Atau Utang Yang lebih banyak Kalau ditanya Ini kan tadi Pilihannya Mau utang Yang lebih banyak Atau modal Yang lebih banyak Dengan case AB Pedara sudah betul Memilih A Sekarang pertanyaannya Mana yang lebih baik Pendanaan dengan modal Atau pendanaan dengan utang Yang dengan utangnya Pak Coba saudara lihat Jangan keliru ya Di sini Utang lebih banyak 700 Tapi ternyata Enim persenya lebih Lebih kecil Maknanya Kalau lebih banyak utang Berarti Semakin turun Enim persen Dengan kata lain Berarti Di antara A dan B ini Kita memilih A Itu karena Lebih banyak menggunakan Modal Kenapa lebih banyak menggunakan modal Karena tadi kita Return 15% Bandingkan dengan Cost of capital Jadi kalau returnnya 15% Cost of capitalnya Lebih tinggi Untuk utang Ya hindari Menggunakan utang Lebih banyak Menggunakan modal sendiri Jadi patokannya Kita hanya pegang Berapa cost of capital Utang Dibanding dengan Return Investasi Karena return investasi Adalah ini nanti Returnnya Modal sendiri Karena nanti Returnnya investasi Dibagi Kepada pemegang saham Dividend Jadi sebenarnya Return investasi ini Sudah mewakili Modal Jadi akhirnya kita memilih Yang mana yang lebih murah Yang lebih murah adalah modal Dengan kata lain Alternatif A Lebih baik Nah ini buktinya Modal 500 Bagian labanya 140 Kalau modalnya dikurangi N-impressernya Lebih kecil Nah kira-kira itu Jadi Yang dipilih Dalam cost of capital Untuk pendanaan Pilihlah Yang lebih murah Antara Cost of capital utang Dengan Cost of capital modal Dari mana cost of capital modal Ya cost of capital modal itu adalah Return investasi Karena return investasi Nanti dikembalikan Kepada pemilik Pemilik modal Oke Kita lihat lagi alternatif lain Kalau bunganya lebih rendah Jadi bunganya kita ambil 14% Dengan case yang sama A Dan B Tetap returnnya 15% Return 15% Bunga 14% Kita tetap mengambil Untuk modalnya Tetap 500% Utang Juga 500% Disini sahamnya 500 lembar Disini 300 ribu 300 lembar 700 ribu Cara perhitungannya sama Laba Sama tadi 150 ribu Laba 150 ribu Kemudian bunga Bunga tadinya 16 Sekarang lebih rendah Dari return Yaitu 14 Jadi 14% Dari 500 Berapa 70 ribu 14% Dari 700 Coba hitung Harsa 14% 14% Bunga dikali 700 Ribu 28 7 kali 1 98 Benar gak Betul pak Ya 4 kali 7 28 7 kali 1 9 ya Jadi dikurangi Laba Bersih Yang dibagi Laba bersih Yang dibagi adalah 80 ribu Disini hanya 2 52 ribu Jadi 52 ribu Inilah labanya Yang dibagi Tetap A lebih besar Tapi bagaimana dengan R- EPS Dividend Yang dibagikan setiap lembar saham Berapa Jadi ini 80 ribu Coba dibagi Harsa Dibagi 500 Ini 52 ribu Dibagi 300 Yang A nya 160 160 B Bentar pak Itu 52 ya 52 ribu Yang satu Lagi nya 173 3 173 Nah ini yang membuktikan Mana yang lebih baik A atau B Harsa Mana Lebih baik A atau B Lebih bagus B nya pak Karena Karena dari EPS nya 173 Oke Jadi yang menjadi patokan adalah Jadi pertanyaannya Biasanya minimal 2 Yang mana yang lebih baik EPS Kenapa Karena EPS nya lebih tinggi Terus yang kedua Patokan yang kita gunakan Dalam keputusan terbaik ini Sebelum dihitung pun Kita sudah bisa mengatakan Ini lebih baik Dasarnya dari sini Cost Of capital nya Utang Adalah 14% Cost of capital nya Modal Adalah 15% Maka Kalau begitu Lebih baik kita Menggunakan utang Semakin banyak Utan digunakan Semakin baik Di sini 500 Di sini 700 Kenapa selalu ada Utan dan modal Karena itu standar Kalau kita mau investasi Ke bank Tidak mungkin Kita semua Utan 100% Selalu harus ada modal Ada permintaan bank Dalam standar internasional Ataupun nasional 70-30 Untuk konstruksi 70% Utang 30% Dari modal Pemilik Oke Jadi ini kita melihat Kecenderungannya Karena cost of capital Utan lebih murah Maka Lebih baik Menggunakan Utan sebanyak-banyaknya Kalau bank Kalau bank mengatakan 70% Oke semua Saya menggunakan Utang Tetapi kalau di sini Bank memberi opsi Boleh Kami biayai 70% Tapi pemilik Punya uang 500 juta Tidak perlu 700 Tidak perlu 700 500 500 saja Karena saya punya modal Kenapa? Karena dia ingin mendapatkan Bagian laba yang lebih besar Pada Pertama tadi Karena bunga Atau cost of capitalnya Pinjaman di bank Adalah 16% Sedangkan cost of capital Modal sendiri Cost of capital Modal sendiri Adalah Hanya 15% Jadi itu ya Pentingnya Menghitung berapa persen Cost of capital ini Sebelum menghitung Saudara harus tahu dulu Apa mampaat Daripada cost of capital ini Ini yang pertama Yang kedua Mampaat cost of capital ini Ini digunakan juga Untuk Melakukan Penilaian Kelayakan Investasi Kelayakan investasi Saudara yang lalu Sudah ada contoh Yang kita itu Capital budgeting Capital budgeting Kita menghitung present value Present value adalah Future value Kali discount factor Discount factor adalah Satu persatu Tambah i Pangkat n I Adalah Cost of capital Jadi I ini adalah Cost of capital Atau Bunga bank Tetapi Kalau kita Mau menghitung Cost of capital Berarti di dalamnya Seluruh biaya Yang digunakan Dalam rangka Memperoleh Pinjaman tadi Itu yang pertama Yang kedua Investasi ini kan digunakan Dibiayai dengan Utan dan Dibiayai juga oleh Modal Jadi berapa Cost of capitalnya Utang Boleh jadi Utang 14% Modal mungkin 15% Maka dibuat Rata-rata Weighted Average Misalnya Utang disini 30% Modal 70% Maka berapa Cost of capitalnya Nah dikalikan 30 x 14 Ditambah dengan 70 x 15 Coba Berapa Jadi 0,30 0,70 Kali 14% Coba hitung dulu 0,3 Kali 14 Berarti 4 42 Kalau disini 4,2 Kalau disini Adalah 0,7 Kali 15 10,5 10,5 10,5 5% Kalau disini 0,3 Kali 0,14 Jadi 0,42 Atau 4,2 Persen Jadi Cost of capitalnya Adalah 14,7 Persen Nah ini yang disebut dengan Rata-rata Tertimbang Weighted Average Cost of capital WACC Weighted Average Cost of capital Jadi WACC Jadi kalau saudara nanti Di minggu depan Kita bahas Ada WACC Itu namanya Rata-rata tertimbang Jadi utang Untuk investasi Dibiayai 30% Jadi investasinya 1 juta Menggunakan utang 300 ribu Menggunakan modal 700 ribu Berarti 30% Dan 70% Nah ini 30% Dan 70% Ini Utang Ini modal Bunganya Cost of capitalnya Utang 14% Jadi kita kalikan Ini 15% Dikalikan Baru ditambahkan Ini 4,2% Ini 10,5% Aduh Salah tekan Entah dulu ya Loading dia Jadi total 14,7% Ada pertanyaan? Farsa Clear ya Sampai disini ya Iya Pak Oke Jadi cost of capital ini Relatif Tidak terlalu sulit Yang penting Saudara Paham Apa Definisi Cost of capital Jadi cost of capital itu Adalah Biaya yang Dikeluarkan Untuk Pendanaan Investasi Pendanaan Investasi Dikunakan Utang Jangka panjang Atau modal Saham Ini yang di sebelah kanan Sumber dana Penggunaan dana Yang di sebelah kiri Yaitu Aset tetap Investasi Misalnya Membangun hotel Membangun pabrik Membangun jalan tol Macam-macam Pembangunan Untuk aset tetap Dibiayai Hutan jangka panjang Dan modal Kenapa? Karena Aset tetap ini Investasi ini Pengembaliannya Ya tertutup Perlu Waktu yang lama Tidak mungkin Suatu investasi Dalam setahun Bisa kembali Sama Kalau hotel Membangun hotel Mungkin nilainya 5 miliar Tapi hasil Pertahun Ya mungkin Sampai 1 miliar Jadi tidak mungkin Bisa mengembalikan Utannya dalam jangka pendek Oleh sebab itu Digunakan Hutan jangka panjang Kalau mau lebih panjang Lagi adalah modal Artinya Tidak ada kewajiban Perusahaan Mengembalikan Oleh sebab itu Kenapa Perusahaan-perusahaan Berlomba Berusaha Agresif Mencari pendanaan Dari bursa EPE Dari modal Karena Bagi manajemen Kalau menggunakan Sumber dana Dari bursa EPE Dari modal Tidak perlu Memikirkan Untuk Membayar Atau Mengembalikan Tetapi Kalau menggunakan Utang Dari bank Atau Utang Menggunakan Obligasi Nah ini Ada kewajiban Untuk Mengembalikan Kalau obligasi 5 tahun Kalau bank Biasanya 7 tahun Ya tentu Dengan bunga Tapi Kalau modal Ya tidak ada Tetapi Nanti akan Dikeluarkan Dividen Oke Jadi itu Kira-kira Cost of capital Bagaimana Menghitung Cost of capital Ini Ya Cara menghitungnya Secara umum Kalau kita Utang Secara umum Maka Seluruh biaya Yang dikeluarkan Untuk Utang Dibagi dengan Jumlah pinjaman Misalnya Kita mengeluarkan Biaya bunga Biaya administrasi Dan lain-lain Katakalah 100 ribu Pinjamannya Pinjaman Katakalah 1 juta Maka 100 ribu Dibagi 1 juta Sama dengan 10% Jadi bunga Biaya administrasi Kalau katakalah Tadi kita Mengeluarkan 160 ribu Maka berarti Cost of capital 16% Ini cara Menghitung Jadi kita Hanya perlu Meng-inventarsir Meng-identifikasi Berapa Biaya Jadi kalau saudara Dapatkan soal Dalam ujian Untuk memperoleh pinjaman Macam-macam Biaya Dikeluarkan Ada yang Dikeluarkan Dalam bentuk Ada Ditentukan Nilainya Ada juga Hanya Persentasi Saudara Harus menghitung Persentenya Lalu ditambahkan Semua biaya Itu Dikali dengan Berapa jumlah Pinjaman Itu Kalau utang Bagaimana dengan Modal Kalau modal Biayanya itu adalah Berapa dipiden Yang dibayar Dibagi dengan Modal saham Jadi kalau dipiden Yang dibayarkan Katakanlah 150 ribu Modal Adalah 1 juta Ya berarti 15% Inilah Yang disebut Sebagai Cost of Capital Modal Saham Ini adalah Utang Jadi menghitungnya Gampang Oke Ada pertanyaan Sebelum Saya tinggalkan Neni Arsa Sudah clear Sudah pak Oke Cepat ya Jadi Kembali lagi Sini Slide nya Kelihatan Enggak Kelihatan pak Oke Nah ini Materinya Ada di bab 9 Khusus untuk Cost of Capital ini Kita dua kali Pertemuan Minggu ini Dan Minggu besok Saya ingin Kembali dulu Untuk mengatur Kedepan Jadi Cost of Capital ini Kita pertemuannya Minggu ini Dan minggu depan Ini ya Sekarang lihat Yang dibawa Kemudian Nanti ada Leverage And capital Structure Itu chapter 13 Juga dua kali Pertemuan 12 dan 13 Terakhir Tidak ada lagi Hanya review Jadi Setelah UTS ini Sebenarnya Hanya tiga chapter 10 9 dan 13 Minggu ini Sebenarnya Ini satu kali Pertemuan sudah cukup Tapi tidak Tapi tidak Tidak Cicil Hari ini Cost of Capital Minggu depan Tentu Lebih banyak Contoh-contoh Kita gunakan Kalau mau Sekaligus Contohnya Lebih terbatas Kemudian Leverage Dan capital Structure Juga dua kali Minggu depan Kita masih Cost of Capital Chapter 9 Oke ya Nah ini Definisi dari Biaya modal Atau cost of capital Biaya modal Yaitu Biaya yang harus Dikeluarkan Atau dibayar Untuk mendapatkan Modal Baik Yang berasal Dari pinjaman Utang Saham Free rent Saham Biasa Maupun Labah ditahan Labah ditahan Ini Juga Untuk pemegang saham Jadi sebenarnya Labah ditahan Ini adalah Bahagian Dari Equitas Coba lihat Ini Ini di Chapter 9 Jadi Cost of capital Itu Diambil dari Long term Debt Long term Capital Jadi jangan panjang Jadi source nya itu Adalah long term Baik dari utang Ataupun Dari modal Ya modal Ya pasti Long term Oke Jadi biaya modal Adalah biaya Yang dikeluarkan Yang dibayar Untuk memperoleh Modal Modal yang dimaksud Disini Utang Saham Free rent Ya ini Modal Saham biasa Juga modal Maupun Labah ditahan Juga modal Atau ekuitas Untuk Membiayai Investasi Perusahaan Jadi labah ditahan Ini Sebenarnya Bagian labahnya Pemegang saham DPD-nya Pemegang saham Tapi ditahan Tidak dibagikan Jadi tidak diminta Modal dari Pemegang saham Tapi labah yang Akan dibagikan Diminta Kerelaannya Pemegang saham Untuk Yaitu Biaya utang Cost of debt Biaya utang Biaya Modal Sendiri Sebenarnya Modal sendiri Sama juga Dengan Saham Saham biasa Maksudnya Disini Saham Pre-brand Saham Biasa Biaya Modal Sendiri Dalam Kontek Pasar Apa yang dimaksud Dalam Kontek Pasar Yaitu Secara Umum Berapa Perhitungan Modal Sendiri Terhadap Katakanlah Utang Karena ada Secara umum Misalnya kita pinjam Di bank Secara umum Semua orang tahu Pinjam di bank Itu rata-rata Bunganya Katakanlah 9,5% Maka ini Yang dimaksud Dengan Modal Modal Sendiri Oh sorry Modal sendiri Dalam kontek Pasar Ini adalah Berdasarkan Pemahaman Secara umum Dipiden Yang dibagikan Oleh perusahaan Secara umum Terutama Perusahaan Yang sudah Listed Di perusahaan Efek Jadi kita bisa Mengetahui Berapa Secara umum Perusahaan Membayarkan Dipiden Kemudian Biaya modal Saham baru Emisi baru Jadi saham Biasa Yang baru Diterbitkan Karena Boleh jadi Yang baru Diterbitkan Berbeda Dengan Yang Saham Yang lama Karena Yang diterbitkan Diperlukan Biaya-biaya tambahan Untuk emisi baru Ada biaya Emisi Ada biaya Untuk konsultan Ada pendukung Banyak konsultan Dipakai Kalau perusahaan Baru Melakukan emisi Kemudian Biaya modal Rata-rata Yang tadi Kita Weighted Average Rata-rata Tertimbang Oh ini WACC WACC Biaya modal Rata-rata Sebenarnya Hampir Sama juga Tetapi Kalau ini Dikalikan Dengan Porsinya Kalau rata-rata Ini Langsung saja Dibagi rata Biaya modal Depresiasi Biaya modal Yang didepresiasikan Setiap Tahun Berapa Depresiasi Dari modal itu Aset Yang didepresiasi Katakanlah 10% Per tahun Itu yang dipakai Sebagai dasar Untuk Menghitung Biaya modal Karena Modal yang digunakan Untuk membeli aset Lalu asetnya Susut nilainya Setiap tahun Ini ada Contoh Kita mulai Nomor 1 Biaya modal Untuk Saham Free frame Rumusnya Adalah Rumusnya Adalah Sedangkan Lihat Tingkat Keuntungan Yang disyaratkan Pembelian saham Dipiden Dibagi dengan Tingkat Keuntungan Yang disyaratkan Jadi dipiden DP Jadi DP Itu adalah Dipiden Ini dipiden Kemudian Ini harga saham Jadi P0 ini Harga saham P0 ini Harga saham Jadi berapa harga saham Adalah Dipiden Dibagi dengan KP Padahal yang dimaksud Dengan cost of capital Ini adalah KP Inilah cost of capital KP ini adalah Cost of capital Jadi kalau begitu Untuk mencari KP berapa Berarti KP Pindah ke kiri KP adalah Harga Dibagi dengan Dipiden Dibagi dengan Harga Dipiden Dibagi dengan Harga Jadi berapa Dipidennya Dipidennya adalah 1000 Kemudian Harganya 12500 Jadi 8% Jadi yang dicari Adalah KP Keuntungan Keuntungan Yang disyaratkan Jadi saya ulangi lagi Biaya modal Saham Prebrand Kita berangkat Dari rumus Dasar Harga saham Berapa nilainya Saham itu Adalah Dipiden Dibagi dengan Keuntungan Yang disyaratkan Atau KP Keuntungan Yang disyaratkan Ini Inilah yang disebut Sebagai Dipiden Yang disyaratkan Yang disyaratkan Berbeda dengan Yang dibayarkan Yang disyaratkan Yang inilah yang disebut Sebagai Cost Of capital Kalau begitu Bagaimana menghitung KP KP adalah Sisa dibalik Dipiden Dibagi dengan Harga saham Jadi kalau Dipidennya adalah 1000 Harga sahamnya adalah 12500 Dikurangi 100 Disini ya 12500 Berarti Cost Of capital Saham Prebrand Adalah 8% Oke ya Ada pertanyaan Cukup clear Harza Halo Clear pak Oke Ini Tidak ada yang rumit Ya Saudara Hanya Perlu Memahami Apa yang dimasuk Cost of capital Saham Prebrand Tidak lain Adalah KP Keuntungan Yang disyaratkan Yang disyaratkan Itu secara umum Di pasar Berapa Keuntungan Yang disyaratkan Kalau kita Di bursa EPEC Yang disyaratkan Katakanlah Dipiden selama ini Katakanlah 10% Tapi yang disyaratkan 12% Atau 8% Kemudian Biaya utang Kita cukup dua saja hari ini Contoh Biaya Cost of capital Kalau utang Cost of capital Kalau utang Ini rumusnya KJ KJ adalah Tingkat bunga Dikali dengan Satu min Kenapa 40% Karena ini Teks 40% Kenapa kok Dikurangi Karena kita pada saat Menghitung laba rugi Bunga itu Nanti dikeluarkan Berarti Sudah ditanggung Oleh perusahaan Sudah ditanggung Oleh perusahaan Oleh saat itu Cost of capital Karena ini Kita kembalikan Nanti Pada saat kita Dibayar Dikenakan pajak Oleh pemerintah Pajak itu Pajak itu adalah laba Setelah dikurangi bunga Kalau begitu Bunga ini Bebas pajak Kalau begitu Harus dikurangkan Pajaknya Jadi Bunga Pinjaman adalah 8,5% Teks 40% Maka Cost of capital Adalah ini 8,5% Kali 1 Min 0,4 Atau 60% Dari 8,5 Hanya 5,1% Nah ini dia Jadi kalau utang itu Kenapa kok dikurangkan Pajak Karena bunga Bebas Pajak Bukan bunga Bebas pajak Tetapi pada saat Kita menghitung Pajak Itu Laba setelah Dikurangi bunga Berarti Bunga itu Sudah diperhitungkan Mengurangi Laba Karena sudah Diperhitungkan Berarti kita Cost of capital Itu Diselah-elah Ini bunga Ditarik kembali Bukan menjadi Bebannya Cost Jadi Cost of capital Sebenarnya itu Hanya 60% Kenapa Karena sudah Diperhitungkan Dengan pajak Karena mengurangi Pajak 40% Jadi kita Membayar bunga Tetapi Sebagian dari bunga itu Mengurangi Bunga itu Mengurangi pajak Sehingga Sebagian dari bunga itu Bukan cost Harus Dikurangkan Jadi cost Hanya 60% Saja Karena Diperhitungkan Dengan pajak 40% Ya itu Kira-kira Jadi kenapa Faktor pajak Dikeluarkan Jadi kalau saudara Nanti Ketemu soal Ketemu soal Biaya bunga Pinjaman 8,5 Ada informasi Pajak Sekarang pajak COVID-19 Itu hanya 22% Tadinya 25% Sekarang 22% Ada peraturan Itu di Indonesia 22% Tadinya Turun dari 40% ke 25% Sekarang turun Yang ketiga Kita cukup Yang ketiga Biaya Modal Sendiri Ini sama Dengan Saham Biasa Saham Biasa Saya hapus Dulu Ini saham Biasa Nah sama Tadi Cara Saham Preprint KP Dividend Dibagi dengan Harga Plus Pertumbuhan Jadi Kalau disini Istilahnya KP Kalau disini Adalah KE Equity Biasa Jadi Dibagi dengan Harga Kalau tadi disini Dividend Dengan Dibagi dengan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Itu tumbuh Itu tumbuh Itu tumbuh Setiap tahun Bisa tumbuh Tinggi Bisa tidak Tergantung Pertumbuhannya Bisa positif Bisa negatif Tapi 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 kalau Preprint Tidak ada Pertumbuhan Karena Dividend Itu sudah Ditentukan Sudah Ditentukan Berapa Besarnya Dividend Jadi ini Sudah Ditentukan Jadi tidak Tidak ada Pertumbuhan Kalau disini Ditentukan Ada Pertumbuhan Jadi KE Adalah Dipiden Ya Dibagi Kemudian Ditambahkan Dengan Pertumbuhannya Jadi Saudara Lihat disini Dipidennya Adalah Seribu Harga Sahamnya Delapan Ribu Pertumbuhannya Lima Persen Berarti Cost of Kapitalnya Adalah Ini Sendiri Adalah Dua Belas Tengah Ini Lima Belas Jadi Totalnya Adalah Tujuh Belas Komah Lima Persen Inilah Cost of Kapital Jadi Kalau kita Membandingkan Dalam Keputusannya Mana yang Dipilih Apakah Modal Sendiri Atau Utang Ini Kita Bandingkan Antara Utang Dengan Modal Oke Jadi Saya Kira Biaya Modal Sementara Ini Dulu Ada Pertanyaan Bersal Ya Pak Ada Pertanyaan Mengenai Cost of Kapital Ini Kita Lanjutkan Lagi Untuk Yang Materi Chapter Ini Cuma Sampai Cost of Kapital Aja Terus Semua Yang Itu Dibahas Cost of Kapital Nanti Lanjutannya Minggu Depan Lanjut Lagi Minggu Depannya Tapi Tugas Yang Saya Berikan Lalu Sepertinya Belum Dikirim Sudah Kirim Di Mana Pak Kirim Di Grup Saja Pak Ya Kan Tidak Ada Yang Sama Berbeda Jadi Tidak Perlu Dicontoh Karena Beda-beda Setiap Mahasiswa Soalnya Beda-beda Soalnya Saya Mau Kasih Nilai Tugas Saudara Belum Masukkan Baik Pak Oke Nanti Kalau Mengirim Buat List Siapa Namanya Lampirkan Tugas Yang Dikirim Itu Di WA Group Aja Coba Di Sebelum Kita Tutup Di Foto Dulu Ini Saya Lihat Lebih Banyak Yang Hadir Foto Lagi Ini Materinya Tidak Banyak Kalau Manajemen Koangan Tuhan Hanya Apalagi Setelah UTS Hanya Tiga Bab Sudah Foto Belum Nanti Kirim Di Grup Fotonya Ingatkan Saya Besok Pagi Ini Ya Jangan Sampai Saya Lupa Halo Kenapa WA Saya Besok Pagi Ingatkan Untuk Saya Kirim Materi Cost Of Capital Ini Materi Cost Of Capital Ya Pak Ya Nanti Saya Kirim Materi Ini Saya Foto Lagi Ya Pak Masih Belum Nyala Kameranya Tapi Sudah Saya Foto Ya Pak Satu Sudah 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 Dikirim Sebentar Pak Saya Foto Dulu Satu Dua Tiga Lagi Satu Dua Tiga Sudah Ya Pak Oke Oke ya Jadi Sampai Ketemu Minggu Depan Jangan Lupa Tugas Nya Dikirim Ke WA Grup Usahakan Hari Ini Soalnya Saya Memasukkan Nilai UTS Oke Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Terima kasih Pak Terima kasih Terima kasih Pak